Pemirsa seorang kakek warga Magelang ditemukan tewas usai membakar sampah daun bambu kering di pekarangannya. Diduga korban tewas lantaran kekurangan oksigen saat mencoba memadamkan api. Kakek Dakroni, 90 tahun, warga desa Delimas, kecamatan Tegel Rejo, Kabupaten Magelang, tewas setelah terjebak dalam kebakaran di lahan pekarangan belakang rumahnya. Kejadian tersebut berawal saat korban membekar sampah daun bambu kering sekitar jam 5 sore. Tiba-tiba api membesar dan merembet hingga ke pekarangan milik tetangganya. Korban yang telah lanjut usia pun kewalahan untuk memadamkan api. Korban terjebak dalam kobaran api dan jasad korban akhirnya ditemukan oleh tetangganya usai melakukan proses pemadaman. Dari hasil identifikasi tim Inavis Polresta Magelang bersama dokter puskes masa tempat, diduga korban tewas lantaran kekurangan oksigen saat terjebak dalam kobaran api dan luka bakar yang dialami. Namun karena kondisi Pak Dakroni ini jalan saja sudah susah sehingga asap itu disitu terlalu banyak. Kemudian Pak Dakroni ini kesulitan, terjatuh dan di tanah yang agak cekungan. Jadi akhirnya menurut keterangan dari dokter tadi, dia meninggal karena kekurangan oksigen. Usai dilakukan identifikasi dan pemeriksaan timedis dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban, korban pun akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.